Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron asmara 2 dunia season 2 yang tayang pada hari ini 11 Agustus 2022 episode 8 Sepertinya kali ini benar-benar ancaman Skarmanik sangat membahayakan Aurel Dan kali ini rencana jahat sudah benar-benar disiapkan oleh Skarmanik untuk menghancurkan rumah tangga Aurel Karena sebelumnya Skarmanik benar-benar marah kepada Aurel karena berusaha membongkar jati dirinya sebagai siluman ular di hadapan Niko Walaupun aksi Aurel itu gagal Namun sepertinya Skarmanik marah besar kepada Aurel Sehingga merencanakan kejahatan pada Aurel yaitu menculik Aurel Kali ini Niko benar-benar belum bisa percaya sepenuhnya dengan kata-kata Aurel Bahwa Skarmanik adalah sosok siluman ular Karena kali ini pula sang istri Aurel tidak bisa membuktikan kepada Niko bahwa Skarmanik adalah siluman ular Itu yang membuat kali ini Aurel sedikit kecewa dengan sikap dari Niko yang tidak percaya dengan feeling Aurel yang mengatakan bahwa kali ini Skarmanik memang siluman ular Dan kali ini pula Skarmanik ternyata merencanakan penculikan terhadap Aurel karena kemarahannya sebelumnya dimana Aurel mencoba membuka jati diri Skarmanik namun masih gagal Namun itu semua yang membuat kali ini Skarmanik mencoba mencelakai dan menculik Aurel dari tangan Niko Dan benar saja nampaknya kali ini Niko sedang mencari keberadaan Aurel bersama dengan sang anak cahaya Niko bingung kali ini Aurel tidak pulang ke rumah dan tak tahu keberadaannya Dan ketika Niko mencoba menghubungi HP dari Aurel Namun justru kali ini Niko menemukan HP Aurel tergeletak di taman dimana tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama Niko semakin khawatir dengan kondisi Aurel yang sama sekali tak ada kabar Apalagi kali ini Niko mendapatkan HP dari Aurel Namun Aurel tak ada di lokasi itu Niko benar-benar sangat mencemaskan keberadaan Aurel Dan kali ini Niko merasa menyesal karena Aurel pergi Meninggalkan Niko karena kecewa dengan Niko yang tidak percaya bahwa Sekarmanik adalah sosok jelmaan ular Wah kira-kira setelah penculikan terhadap Aurel apa yang akan dilakukan Sekarmanik selanjutnya ya guys Apakah kali ini Sekarmanik benar-benar akan menghabisi Aurel Sehingga nantinya Sekarmanik akan mendekati Niko dan juga cahaya Wah kali ini benar-benar niat pusuk sudah dilakukan oleh Sekarmanik Selain itu kira-kira apa yang akan dilakukan Niko untuk mencari keberadaan di mana istrinya Aurel itu Apalagi kini sampai detik ini pun sepertinya Niko belum menemukan tanda-tanda keberadaan Aurel Padahal yang kita tahu kali ini ternyata semua yang terjadi pada Aurel adalah ulah Sekarmanik itu Yang ingin menghancurkan Aurel dan menghancurkan rumah tangga Aurel dan Jugan Wah makin penasaran ya guys dengan episode hari ini apakah benar-benar Aurel diculik oleh Sekarmanik Dan upaya apa yang akan dilakukan Niko untuk mencari keberadaan Aurel itu Makin penasaran jangan lupa saksikan terus Asmara 2 Dunia Season 2 Tentunya hanya di Indosiar Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa